Hai kami kedatangan motor supla x125 yang new injeksi ya dia mempunyai masalah berasap makan oli udah kayak pabrik motornya ya kita cek dulu ring dan pistonnya nih suaranya pun dah bunyi pistonnya eh untuk mengatasi agar halus kembali mesinnya kita buat tindakan dengan sistem dilemer saja motor ini ya cara buka kapnya ya kalau buka kap yang dibagian belakang sini ya bahkan ini ada dua kanan kiri ya kanan kiri bagian bawah dua kita buka dulu ngakak memer warnanya Kak udah parah hai 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 mong necesario hai 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 temennya coba tuh kok tengok dia ngapain kelihatan kirschelet mana dulu yang benar-benar jahit ini atasnya cara mengatasi busi yang sering mati ya itu sebenarnya ada dua cara ya satu ganti ring pistonnya kedua dilemer saya ambil yang jurusan nomor dua dilemer nah ini telah dilemer ya kenapa saya ambil yang jurus kedua dilemer ya karena piston yang pertama ini udah kemakan ya udah kemakan biar dimasukkan ke blok tuh udah lapang udah kocak apabila kita ganti ring itu hasilnya tidak bagus hasilnya tidak bagus dia bisa bunyi misalnya ya bunyi piston suaranya seperti piang besokan untuk mengatasi biar tidak terjadi seperti itu saya ngambil jurus yang kedua itu dilemer dilemer Hai salah lemernya beda ya dengan motor yang lain supra-ex yang new ini kita caranya beda ini hasil lemeran yang yang permintaan yang pas untuk saya ya ini permintaan saya ini yang pas ini hasilnya akan tahan lama seperti ini lemerannya ya Oke kita tahap pemasangan usahakan piston cari yang bagus ya biar dia tidak apa ya tidak nyusut usahakan piston yang asli kalau piston yang biasa-biasa dia mudah nyusut udah berubah dia suaranya bisa kasar lagi ya pasang dulu sepinya Tenggit gobek gobek ini enak ya rasanya tinggal cukup aja kayak gini oke masuk kita masuk oke cuci dulu blocknya kita cuci bersihkan dari serbuk-serbuk kotoran ya serbuk bekas lemeran banyak kotorannya kita bersih betul jangan tidak gores blocknya selamat menikmati Cusi juga pistolnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ya saat memasang ring agar tahan lama lembaran kita ya ring pair ini biar dia kuat nyepilnya buat lahannya kita renggangkan ini terlalu dalam ya tergantung ya jadi ini ya tarik ya seperti ini ya usahakan yang bulat ini direnggang ya di agar lebih kuat lagi eh daya fair mainnya ya akan hasilnya akan lebih tahan lama ringnya tidak mudah berasap yang pertama itu sistemnya ring pair kita tarik kayak tadi ya yang kedua olinya harus cari yang bagus ya harus cari yang bagus agar tahan lama t1 ring pair kita tarik agar kuat keduanya olinya cari yang bagus yang kulit yang kualitasnya benar-benar bagus olinya ya jangan asal oli ya penentuan tahan tidaknya lembaran itu awal-awal itu digantung oli ya kalau olinya kita dapat yang bagus kualitasnya kualitasnya lembaran itu akan bagus akan tahan lama dan apabila kita mendapatkan oli yang tidak bagus ya tidak lama itu umurnya juga ya ini usahakan yang burus ya jangan-jangan melipat ya harus sejajar ya harus sejajar seperti ini ya oke ini perbedaannya ya ring ring pairnya kita tarik tadi ya jadi saya akhirnya lebih kuat ya untuk penempatan ring oli itu sama aja tapi bebas nempatinnya apa ada sistemnya sistemnya yang bagus ya yang bagus ini kita tengok posisi pistonnya ya itu di atas itu bagian atas ya kita usahakan ya ring yang awal kita dibawa nah yang ini ya di bawah bagian X yang cuakan yang kedua harus di atas ya yang kedua di atas ini akan bagus jadi oli untuk masuk awal masuk ke sini akan terhambat dengan oli ini ya ring ini karena dia cuaannya di atas jadi sangat susah oli untuk naik ke atas ya sangat sedikit ke atas jadi ring ini nggak terlalu menahan banyak beban olinya ya jadi biar nggak terlalu menahan banyak beban oli kita taruh cuaannya di bagian atas ya bisa juga di samping ya samping samping kayak gini bisa juga ya yang penting usahakan silang cuma saya ambil posisi yang ke atas yang ke atas begini ya ambil posisi ke atas begini itu lebih bagus hasilnya dari yang kedua nih ring baja hitam ya baja hitam kita pasang ke arah busi lubang busi mana ke sini ya ke arah lubang busi ring ring baja hitam ya arahnya ke sebelah busi usahakan cuaan yang ring baja ada putihnya garis putihnya itu ambil lawannya dari arah busi ya ini trik agar tahan lama sistem lemerannya ya hasil lemernya agar tahan lama tidak moga berasap kalau kita tahan ring begini ya triknya ya kita pasang pistonnya ya nih nah aw enggak 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 hai 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 oke ini dicama saja ya hai 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 tämä Anyways kasih pumas ya kasih pumas oliya ring usahakan pipa bawah ini bagian block kita harus dipasang dua-duanya yang ini 1, 2 bawah ini harus ada agar top memasangkan block pas lurus pas center memasangkan block yang dikak 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 pasal programmingnya ya ya ok ya 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 selamat menikmati selamat menikmati tinggal pasang yang depan kita ampas di bagian depannya tahap menghidupkan ya menghidupkan mesin setelah kita pasang kita cek olinya dan ini sistem injeksi setelah kita bongkar mesin jangan lupa ya kita harus 3 kali menghidupkan kunci kontaknya ini 3 kali biar tidak merubah sistem injeksinya 2 3 oke kita tinggal hidupkan wah mantap jadi motor kita ya yang penyakitnya suka matiin busi itu penyebabnya berasap makan oli ya oke jangan lupa jangan lupa subscribe-nya ya jangan lupa subscribe-nya oke sip selamat menikmati